Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kakek berusia 105 tahun ini Jual mantau Demi biayai pengobatan anaknya Masih sayang seorang tua Memang sepanjang masa Buktinya kakek berusia 105 tahun ini Tetap bersemangat berjualan Demi membantu biaya pengobatan anaknya yang sakit Ada banyak penjual mantau di Taipei Di Taiwan Namun yang punya kisah istimewa Seorang kakek berusia 105 tahun Yang giat menjual kue Yang giat menjual kue bernama Lensai Statement Gun ini Dikutip dari World of Best Pada tanggal 26 April Meski usianya sudah sangat tua Ia tetap semangat berjualan Ia tetap semangat berjualan mantau Sang kakek diketahui berasal dari Shangdo Di China Ia berusaha mengumpulkan uang untuk pengobatan anaknya Yang menderita penyakit mental Karena juga merupakan seorang pecandu narkoba Dan pasien diabetes Kakek yang berusia 105 tahun ini Kabarnya sempat balik ke kampung halaman beberapa kali Namun karena ingin fokus menyembuhkan anaknya Ia putuskan tinggal di Taipei Di kota ini ia berjualan mantau Tepatnya di Jengmi Pada siang hari lalu Pindah ke bagian luar stasiun Wanlong Pada malam hari Konon mantau jualan sang kakek terasa enak Ukurannya besar Dan harganya tak mahal Mantau ini juga berisi daun bawang Yang jadi favorit banyak orang Saking sibuk berjualan Kadangkala kakek penjual mantau terlihat tidak makan malam Salah seorang wanita yang melihatnya ingin membantu dengan menanyakan pada kakek makanan apa yang ia inginkan Namun wanita itu sulit berkomunikasi Karena ternyata pendengaran kakek sudah tak terima Akhirnya pengunjung wanita itu membelikan makanan untuk sang kakek Ia terlihat begitu berterima kasih Dan bahkan ingin membayar makanan yang diberikan wanita itu Tentu saja wanita itu menolak dan lebih memilih mendukung sang kakek dengan membeli mantau juga Pengunjung wanita ini berharap semakin banyak orang Terutama yang tinggal di Taiwan Membaikkan visa kakek penjual mantau Harapannya jualan sang kakek juga semakin laku Saya telah melihat bahwa masih banyak mantau yang tersisa ketika larut malam Ada banyak orang yang lewat di stasiun bus Jadi mengapa tidak mengambil si kantong mantau Untuk dimakan di rumah saat anda sedang dalam proses menunggu Karena itu benar-benar sepadan untuk uang anda Mungkasih pengunjung wanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat